Secara umum, pakaian formal semacam ini sangat jarang dikenakan oleh Hun Douluo dan Taitel Douluo. Bahkan jika Flanders sedikit lebih arogan, menghadapi situasi seperti ini dia masih tidak bisa menahan perasaan kewalahan. Dia selalu berkata bahwa jika orang menghormatinya satu kaki, dia akan menghormati mereka sepuluh kaki. Karena pihak lain menunjukkan rasa hormat seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak membalas? Flanders mempercepat langkahnya, berjalan maju dalam beberapa langkah. Ketika dia berhenti, tangannya sudah menyilang di atas bahunya, membungkuk sedikit. Akademi Shrek, Flanders, Spirit Kitty Hawk, Sistem Serangan Ketangkasan 78 Peringkat 7 Ring Battle Spirit Emperor. Salam, Senior! Di dunia master jiwa, tindakan semacam ini adalah berkat pertemuan junior dengan senior. Meskipun Flanders berusia lebih dari 50 tahun, menghadapi ketiga lelaki tua yang berusia setidaknya lebih dari 80 tahun ini, kesopanan juniornya tidak berlebihan. Pria tua di tengah tertawa terbahak-bahak, menyambutnya dengan langkah besar, menarik tangan Flanders dari pundaknya, Dean Flanders tidak perlu sopan, saya sudah lama mendengar nama besar Anda, benar-benar lama mendengar nama Anda. Nama yang bagus, untuk dapat menerima bimbingan pribadi dari guru Monster Academy, akademi saya yang rendah hati sangat tersanjung. Saya adalah Kepala Dewan Pendidikan, Meng Senji, Spirit Black Demon, Sistem Kontrol 86 Peringkat 8 Ring Battle Hun Douluo. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Petik 2 Meng Senji bertubuh sedang, sangat kurus, terlihat seperti tidak memiliki banyak daging di tubuhnya. Ketika dia berbicara, suaranya agak berbahaya, tetapi tidak menyenangkan, membuat orang merasa sangat ramah. Rambut dan janggutnya semuanya putih, meskipun dia kurus. Semangatnya sangat sehat dan hangat, wajahnya bersinar. Saat berbicara, Meng Senji menunjuk ke lelaki tua di sebelah kirinya, berkata, ini adalah kursi kedua Dewan Pendidikan Akademi, Bai Baoshan Hun Douluo. Spirit Heavenly Star Furnace, Sistem Pertahanan 85 Peringkat 8 Ring Battle Hun Douluo. Petik 2 Perawakan Bai Baoshan adalah kebalikan dari Meng Senji, tidak tinggi tetapi sangat gemuk, dengan tinggi standar 4C, dan pinggang 4C. Dia memiliki senyum lembut di wajahnya selama ini, lemak di wajahnya bergetar saat dia tersenyum. Mendengar Meng Senji memperkenalkan dirinya, dia tersenyum dan mengangguk ke arah Flander. Meng Senji menunjuk ke lelaki tua terakhir, mengatakan, ini adalah kursi ketiga Dewan Pendidikan, Spirit Douluo Zilin, Spirit Sky Azurefin, Sistem Kontrol 83 Peringkat 8 Alat Cincin Spirit Douluo. Penampilan Zilin adalah yang paling normal di antara tiga petinggi Dewan Pendidikan. Penampilannya juga sangat biasa, hanya cahaya terang yang sesekali bersinar dari matanya ketika dia membuka dan menutup yang memberi orang perasaan yang agak istimewa. Meskipun Flanders sudah tahu bahwa mereka semua berada di atas 80 kekuatan tingkat Hundouluo, ketika Meng Senji memperkenalkan mereka, dia masih merasa sangat terkejut. Terutama di antara ketiga Hundouluo ini, secara tak terduga ada dua sistem kendali Hundouluo. Semua orang di dunia Master Jiwa tahu bahwa serangan sistem serangan kekuatan diakui sengit, Tetapi Sistem Kontrol adalah yang paling sulit untuk dihadapi, dan juga merupakan lawan yang paling tidak ingin dihadapi. Kecuali jika kebetulan menahan mereka, jika tidak, dalam situasi satu lawan satu, akan sangat sulit bagi Soul Master dengan level yang sama untuk mengalahkan Sistem Kontrol. Flanders juga buru-buru memperkenalkan beberapa guru Akademi Shrek. Adapun Shrek 7, bagaimanapun juga dia adalah seorang siswa, dan dia tidak banyak bicara. Tetapi Flanders dapat melihat bahwa ketiga kepala Dewan Pendidikan ini tampaknya lebih tertarik pada Shrek 7 daripada mereka. Meng Senji berkata, semua orang jangan sopan. Datang ke sini, seperti kembali ke rumah Anda. Cepat, silakan masuk, petik 2. Dewan Pendidikan ternyata tidak semewah yang dibayangkan. Sebaliknya, tempat ketiga Hundouluo ini bekerja dan tinggal sangat sederhana di dalamnya. Hanya perabot yang diperlukan dan beberapa tanaman hijau sederhana. Semua orang duduk sebagai tuan rumah dan tamu, karena tidak banyak kursi di Dewan Pendidikan. Shrek 7 hanya bisa berdiri di belakang Flanders dan para guru lainnya. Saat ini tatapan semua orang agak bersemangat. Lagi pula, duduk di depan mereka adalah tiga kekuatan tingkat Hundouluo. Di seluruh dunia Master Jiwa, Master Jiwa yang mampu berkultivasi ke tingkat ini benar-benar langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk kilin. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang tidak memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika mereka tidak bisa menghancurkan langit dan memadamkan bumi, mereka masih bisa benar-benar bergerak tanpa hambatan di antara 10 ribu tentara, tidak terkendali dan nyaman. Meng Senji menyuruh pelayan membawakan teh dan makanan ringan, tatapannya menyapu Shrek 7 yang berdiri di sana, berkata sambil tersenyum, Saya mendengar Kin Ming mengatakan bahwa anak-anak ini mengalahkan tim Kaisar Akademi saya. Benar-benar mengejutkan saya, Monster Akademi benar-benar tempat-tempat monster berkumpul. Prestasi Kin Ming sudah mengejutkan saya, Saya tidak berharap Akademi Anda masih menghasilkan begitu banyak jenius yang luar biasa. Petik 2 Flanders tersenyum kecut, berkata, Akademi Shrek sudah tidak ada lagi. Meng Senji dengan tegas berkata, Tidak, lihat anak-anak ini di belakangmu. Prestasi mereka di masa depan, serta prestasi mantan lulusan Akademi Shrek, akan selalu menjadi milik Shrek. Kin Ming telah menjelaskannya kepada kami dengan sangat jelas. Bagi semua orang yang datang ke Akademi saya yang sederhana kali ini adalah kehormatan bagi kami. Kecuali para guru bersedia, Akademi sama sekali tidak akan memberikan tugas mengajar apapun kepada Anda. Di sini, semua orang bebas. Jika ada yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk tanya. Selama masih dalam lingkup kewenangan saya, apapun bisa didiskusikan. Lagi pula Flanders juga merupakan kekuatan peringkat ke-70, tentu saja dia bisa melihat ketulusan yang ditunjukkan oleh ketiga Hundou Luo ini, yang sama sekali tidak palsu. Dari sini terlihat betapa hausnya mereka akan bakat. Sedemikian rupa sehingga tanpa penyelidikan, mereka memilih untuk sepenuhnya mempercayai Kin Ming. Di samping tiga kursi Dewan Pendidikan, Zilin Hundou Luo tiba-tiba bertanya, saya mendengar guru Kin mengatakan bahwa di antara siswa Akademi Anda ini ada seorang guru jiwa jenius sistem kontrol yang luar biasa, saya ingin tahu siapa itu? Maestro tersenyum dengan tenang, berkata, saya tidak berani menyebut diri saya jenius. Tang San Tang San menjawab, berjalan keluar dari Shrek 7, dengan hormat memberi hormat kepada ketiga Hundou Luo, halo tiga guru. Zilin tersenyum tipis, udara di sekelilingnya tiba-tiba sedikit melengkung. Yang lain tidak merasakan apa-apa, tetapi Tang San dengan jelas menemukan bahwa udara di sekitarnya tampak mengeras, fluktuasi kekuatan roh yang sangat besar mengalir deras, tubuhnya sudah benar-benar tidak dapat bergerak. Kekuatan roh ini agak mirip dengan kekuatan roh rumput perak biru, meskipun menekan tubuhnya, Tang San tidak bisa merasakan niat membunuh di dalamnya. Dia mengerti bahwa ini adalah pihak lain yang menyelidiki kekuatannya. Segera dia tidak berbicara, diam-diam mengedarkan Mysterious Heaven Skill, melawan kekuatan yang terus menyerang. Semua orang di Akademi Shrek secara alami tahu apa yang dilakukan Zilin Hundou Luo, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Penyelidikan Zilin terhadap Tang San seperti ujian masuk. Flanders juga menantikan dia melakukan ini, juga membiarkan para petinggi Heaven Doe Imperial Academy ini melihat betapa luar biasa para murid yang dia besarkan. Ya, tatapan tenang Zilin berangsur-angsur menjadi heran. Dengan kekuatannya, dia segera menemukan bahwa kekuatan roh Tang San kira-kira berada di sekitar peringkat 33, ini membuktikan bahwa pujian Qin Ming terhadapnya bukan hanya sanjungan. Dan kekuatan roh sistem tumbuhannya dengan asal yang sama seperti dirinya juga tidak ada masalah. Hanya apa yang Zilin tidak mengerti adalah mengapa kekuatan roh peringkat 33 ini begitu sulit untuk dihadapi. Zilin merasakan melalui penyelidikan kekuatan rohnya bahwa meskipun kekuatan roh Tang San jauh lebih rendah dari miliknya, itu masih memiliki semacam ketangguhan yang tidak ada habisnya. Semakin besar tekanannya, semakin besar elastisitasnya. Selain itu, ketahanan fisik Tang San tampaknya bukan sesuatu yang harus dimiliki oleh Master Jiwa Peringkat 33. Menghadapi tekanannya, dia tiba-tiba tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit sedikitpun. Nyatanya, tekanan yang dia berikan harus menjadi sesuatu yang harus bisa ditanggung oleh Master Jiwa Peringkat ke-30, tetapi masih agak sulit. Bagaimana dia bisa tahu bahwa tubuh Tang San tidak hanya diubah oleh cincin roh dan kekuatan roh, pada saat yang sama, dia masih memiliki tulang roh eksternal dibandingkan dengan guru jiwa biasa. Tulang roh laba-laba setan berwajah pria itu tirani, untuk kekuatan tubuhnya, kelenturan, ketangkasan, dan aspek transformasi lainnya sangat signifikan. Kalau tidak, bagaimana Tang San bisa memimpin tim Akademi Shrek untuk berulang kali mengalahkan musuh yang kuat. Bahkan Dai Mubai mengakui inferioritasnya. Efek dari tulang roh eksternal 8 Speeder Lens ini tidak hanya di permukaan, pengaruh dan transformasi yang tak terlihat sama pentingnya. Simbol status jubah hitam Zilin Hundou Luo berkibar tanpa angin. Meskipun dia hanya duduk di sana, Tang San jelas merasakan tekanan di sekitar tubuhnya meningkat sedikit demi sedikit. Hundou Luo ini sangat baik, takut Tang San tidak akan mampu menahan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, di bawah kendalinya yang tepat, kekuatan rohnya hanya perlahan meningkat. Begitu Tang San menunjukkan tanda-tanda tidak tahan, dia juga bisa segera menarik kekuatannya. Tang San secara alami juga mengerti bahwa sistem kontrol Hundou Luo ini sedang menguji kekuatannya. Di depan kerumunan Flanders, Maestro, dan Akademi Shrek, dia tahu bahwa dia sudah tidak mewakili dirinya sendiri, melainkan seluruh Akademi Shrek. Oleh karena itu, meskipun tekanan di sekitarnya tumbuh semakin besar, keterampilan surga misterius di dalam tubuhnya juga beroperasi lebih cepat dan lebih cepat di bawah tekanan, dia tetap tidak mengungkapkan sedikitpun ekspresi rasa sakit. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, serta ujian dan ujian yang tak terhitung jumlahnya, tekat Tang San bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang anak berusia 13 tahun. Sebelumnya, dia telah menahan rasa sakit luar biasa yang dibawa oleh cincin roh laba-laba iblis berwajah manusia, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah menyerah sekarang? Mengepalkan tinjunya secara diam-diam di lengan bajunya, ekspresi Tang San tidak berubah, dan ekspresinya tidak merendahkan atau sombong. Setelah aktifasi keterampilan surga misterius, lapisan kabut putih samar secara bertahap muncul di sekitar tubuhnya, mengeluarkan aroma samar. Dalam proses kekuatan batinnya beroperasi dengan kecepatan tinggi, karakteristik rumput blue silver benar-benar menyatu dengan kekuatan batinnya. Saat tekanan yang dia lepaskan meningkat, keheranan Azure Finhun Douluo Zilin juga menjadi semakin kuat. Apakah orang di depannya benar-benar hanya seorang anak berusia 13 tahun? Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Tang San menggunakan tekat dan kekuatannya sendiri untuk menahan tekanan dari kekuatan rohnya? Namun hingga kini, anak ini sebenarnya masih belum melepaskan jiwa bela dirinya. Performa Tang San yang luar biasa telah jauh melampaui ekspektasi Zilin. Setiap orang memiliki hati yang kompetitif, dan bahkan Hundouluo tidak terkecuali. Kompetitif dan ingin tahu, menghadapi pemuda jenius di depannya ini, Zilin mau tidak mau ingin melihat seberapa jauh batas kemampuan anak ini. Melihat Tang San sedikit mengangguk, jubah Zilin tidak lagi berfluktuasi dengan kekuatan rohnya, dan diam-diam kembali normal. Melihat pemandangan ini, dua Hundouluo lainnya di sampingnya tidak bisa menahan rasa heran. Mereka bertiga telah bersama untuk waktu yang sangat lama, dan secara alami tahu berapa banyak keluaran kekuatan roh Zilin saat ini. Kedua Hundouluo tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan pandangan khawatir di mata mereka. Meskipun mereka juga tahu bahwa Zilin pasti memiliki rasa kesopanan, tidak baik jika anak di depan mereka ini terluka. Tapi dengan sangat cepat, kekhawatiran di mata kedua Hundouluo ini berubah menjadi keheranan. Tubuh Tang San berdiri di sana seperti gunung yang menjulang tinggi. Meski tekanannya meningkat lagi, dia tetap tidak bergerak sedikitpun, dan hanya ekspresi wajahnya yang berangsur-angsur menegang. Dia bahkan tidak memaksakan jiwa bela dirinya, ini adalah pemikiran yang muncul di benak ketiga Hundouluo pada saat bersamaan. Bagaimana ini mungkin? Hati Zilin sedikit bergetar. Dia sangat jelas tentang berapa banyak kekuatan roh yang dia hasilkan. Bahkan tetua jiwa di atas peringkat 35 pasti akan menggunakan jiwa bela diri mereka di bawah tekanan kekuatan rohnya, dan mereka pasti tidak akan setenang pemuda di depannya ini. Jika ekspresi seseorang tidak berubah, dapat dikatakan bahwa kemauannya kuat, tetapi ketika tekanan mencapai tingkat tertentu, itu bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh kemauan. Secara umum, ketika seorang master jiwa tingkat rendah menahan tekanan langsung dari kekuatan roh seorang guru jiwa tingkat tinggi, mereka dapat bertahan sampai kekuatan roh seorang guru jiwa setara dengan 2 per 3 dari peringkat mereka sendiri. Ini sudah cukup luar biasa, dan jika mereka bisa bertahan pada tingkat yang sama dengan kekuatan roh mereka sendiri, maka tekat mereka sangat kuat. Tetapi prasyarat untuk semua ini adalah mereka harus melepaskan jiwa bela diri mereka. Selain itu, itu harus menjadi master jiwa buas. Jiwa buas jauh lebih bermanfaat bagi master jiwa daripada jiwa alat. Keuntungan Tulu Sol adalah dapat digunakan sebagai senjata. Dari pengenalan awal Qin Ming, ketiga Hundou Luo ini semua tahu bahwa Tang San sebenarnya adalah master alat jiwa. Tapi bagaimana mungkin seorang master alat jiwa dapat bertahan di bawah tekanan yang melebihi 10% dari kekuatan rohnya, dan masih belum melepaskan jiwa bela dirinya? Ini praktis terlalu tak terbayangkan. Saat fluktuasi kekuatan roh di udara berangsur-angsur meningkat, Flanders, Zhao Wuji dan yang lainnya juga berangsur-angsur menjadi gugup. Duduk tegak, mereka menatap Tang San, takut akan terjadi peristiwa tak terduga. Hanya maestro yang masih bersandar di kursinya, minum teh, tenang dan tidak terganggu saat dia melihat pemandangan di depannya, tanpa sedikit pun terlihat khawatir. Tidak ada yang memahami kekuatan Tang San lebih baik dari maestro. Dalam situasi saat ini, maestro benar-benar dapat menghitung perkiraan level batas Tang San. Saat ini dia bahkan belum melepaskan jiwa bela dirinya, jadi tentu saja itu bukan tanda mencapai batasnya. Bahkan bisa dikatakan jaraknya masih cukup jauh dari batasnya. Maestro bahkan lebih tahu bahwa kekuatan roh Tang San luar biasa, penuh dengan keuletan seperti rumput perak biru miliknya. Itu tidak terlihat jelas dalam pertempuran, karena kegigihan seringkali memperkuat daya tahan seseorang dalam pertempuran. Tetapi menghadapi tekanan yang terus meningkat seperti ini, kegigihan kekuatan rohnya sudah cukup untuk menunjukkan dirinya. Tekanan kekuatan roh yang dirilis Zilin telah meningkat dari peringkat 35 menjadi peringkat 36. Segera setelah itu 37, 38, 39. Ketika tekanannya akhirnya meningkat ke tingkat kekuatan roh peringkat ke-40, wajah Tang San akhirnya menunjukkan sedikit rasa sakit. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia mengangkat tangan kanannya dengan susah payah. Cahaya biru berkedip, rumput perak biru seperti bunga mekar keluar dari telapak tangan Tang San, melayang di udara, membentuk sangkar besar, menyelimuti tubuh Tang San di dalamnya. Cahaya ungu kebiruan berkembang, semua rumput perak biru bergoyang di udara. Setiap kali bergoyang, itu menghasilkan semacam perasaan khusus, seolah-olah udara juga bergoyang secara ritmis. Zilin Hun Douluo merasakannya dengan sangat jelas, saat Tang San melepaskan rumput perak birunya, dia merasa seolah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Tepat ketika dia bersiap untuk menarik kekuatan rohnya dan mengakhiri ujian kali ini, rumput perak biru Tang San mengatur diri mereka ke dalam pemandangan aneh ini di depan matanya. Kandang melingkar menyelimuti tubuh Tang San, di antara setiap helai rumput perak biru, hanya ada sedikit celah. Mengikuti setiap ayunan ringan, Zilin tercengang menemukan bahwa tekanan yang dia berikan sepertinya menekan bola yang penuh elastisitas. Mengikuti goyangan lembut rumput perak biru, tekanan yang dia bawa ke Tang San tiba-tiba melemah. Lebih tepatnya, tekanan yang dia bawa ke Tang San lah yang dihilangkan. Anak ini sebenarnya memiliki begitu banyak aspek mistis, keheranan di wajah ketiga wajah Hundou Luo berangsur-angsur berubah menjadi kejutan yang menyenangkan. Sebenarnya, bahkan Tang San sendiri tidak tahu mengapa rumput perak birunya berubah seperti ini. Di permukaan dia tampak sangat kuat, namun kenyataannya, di bawah tekanan kekuatan roh peringkat 40, bahkan bernapas pun sudah menjadi sulit baginya. Hanya karena dia tidak ingin kehilangan muka untuk Akademi Shrek yang dia pertahankan dengan getir. Blue Silver Grace miliknya benar-benar terlepas saat dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Urutan dan gerakan rumput perak biru saat ini semuanya terbentuk secara alami, di bawah gelombang ritmisnya, Tang San segera merasakan tekanannya sangat berkurang. Dalam benaknya, metode meminjam kekuatan yang sangat hebat untuk melawan kekuatan segera terdengar, mendorong seribu jin dengan empat liang. Mendorong seribu jin dengan empat liang adalah keterampilan bela diri yang biasa digunakan dalam kehidupan Tang San sebelumnya, dia secara alami mengetahuinya. Tapi dia tidak begitu mengerti mengapa Blue Silver Grace tiba-tiba bisa menggunakan keterampilan bela diri miliknya tanpa dia sengaja mengendalikannya. Merasakan hal ini, Tang San tiba-tiba menemukan bahwa mengenai jiwanya sendiri, sepertinya ada banyak hal yang tidak dia mengerti. Dengan berkurangnya tekanan, kulit Tang San secara alami juga kembali normal. Dan keadaannya saat ini membuat Zilin Hun Douluo pun mengurungkan niatnya untuk menghentikan ujian. Tekanan kekuatan roh meningkat selangkah lebih jauh, dan kali ini kecepatan peningkatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Mendorong seribu jin dengan empat liang diakui mungkin, tetapi bagaimana jika sepuluh ribu jin? Bagaimana itu bisa bergerak? Tekanan meningkat tajam, dan Tang San merasa seolah meridian di tubuhnya akan meledak di bawah tekanan eksternal. Seluruh tubuhnya dalam keadaan sangat sakit, dan kulitnya berangsur-angsur memerah karena darah. Skill surga misterius beredar lebih cepat dan lebih cepat, dan setiap kali bertabrakan dengan meridian di tubuhnya, itu menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Irama rumput perak biru di luar tubuhnya juga menjadi semakin cepat, tetapi pada akhirnya, kekuatan roh yang bisa mereka larutkan masih terbatas. Namun, dengan terhalangnya blue silver grass, orang-orang di luar tidak dapat melihat situasi Tang San saat ini, dan hanya merasa bahwa Tang San masih melawan dengan tegas. Tapi mereka tidak tahu bahwa wajahnya saat ini benar-benar merah, dan sudah mencapai tingkat yang agak berbahaya. Saat ini, tekanan sudah naik ke tingkat kekuatan roh peringkat 45. Bertahanlah, aku masih bisa bertahan. Tang San terus-menerus berkata pada dirinya sendiri, meluruskan punggungnya. Kekuatan roh masih meningkat, dan tubuh Tang San akhirnya mencapai batasnya. Saat ini, bahkan menggerakkan jari agak sulit. Dan pada saat ini, Tang San tiba-tiba merasa ada sesuatu di dalam tubuhnya yang hancur. Segera setelah itu, Misterious Heaven Skill yang awalnya mengalir dengan cepat tiba-tiba melambat, dan semua tekanan sepertinya langsung menyembur keluar dari punggungnya, langsung dilepaskan. Puh, rumput perak biru di sekitar Tang San tersebar ke segala arah, dan seluruh tubuh Tang San bergetar sekali. Penampilannya juga akhirnya muncul di depan semua orang lagi. Hanya saja, ketika semua orang melihatnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk melompat ketakutan. Saat ini, tubuh Tang San tiba-tiba membengkak, dan di belakangnya, tulang roh eksternal delapan tombak laba-laba telah dilepaskan, delapan tombak laba-laba ungu cerah seperti sayap yang bergerak lembut berirama di belakang punggung Tang San. Di dahi Tang San muncul garis-garis seperti jaring laba-laba lagi, dan kali ini sangat jelas. Ekspresi Tang San santai, kabut putih di sekelilingnya seperti sungai yang mengalir ke laut, menghirup hidungnya dan menghembuskannya melalui mulutnya. Setiap kali dia menarik dan menghembuskan napas, kabut putih tampak agak meningkat, dan tubuh Tang San juga agak membengkak. Tulang roh, Hundou Luo dari tiga Heaven Doe Imperial Academy berteriak ketakutan secara bersamaan, dan Zilin juga segera berhenti menekan Tang San. Mereka secara alami melihat bahwa saat ini Tang San telah mencapai batasnya. Jika tekanan terus berlanjut, mungkin dia akan meledak dan mati. Jejak putih secara bertahap muncul di ujung delapan tombak laba-laba. Putih ini menyebar dari bagian dalam delapan tombak laba-laba ke ujungnya. Tubuh Tang San tidak berubah karena hilangnya tekanan eksternal, masih berulang kali menghirup dan menghembuskan kabut putih itu. Terima kasih banyak atas bantuan Zilin Hundou Luo. Maestro berdiri sambil tersenyum, membungkuk pada Zilin. Zilin menatap kosong sejenak, bantuan, bantuan apa, bahkan sebagai spirit master tingkat Hundou Luo yang tangguh, dia masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada Tang San, hatinya masih gugup. Maestro tersenyum sedikit, berkata, sejak anak ini Tang San memperoleh tulang roh eksternal delapan tombak laba-laba ini, meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, dia selalu tidak dapat benar-benar menyatu dengannya. Di bawah tekananmu Zilin Hundou Luo, saya pikir kali ini dia akhirnya menyatu dengan tulang roh luarnya, tidak lagi terpisah darinya. Tulang roh luar akan menjadi bagian dari tubuhnya, dan tidak lagi eksternal. Mendengar kata-kata tulang roh eksternal, ketiga Hundou Luo secara bersamaan berdiri dari tempat duduk mereka, dan Qin Ming bahkan lebih langsung melompat dari tempat duduknya seperti pantatnya terbakar. Ketiga Hundou Luo saling memandang dengan cemas. Wawasan mereka tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Qin Ming, dan oleh karena itu mereka segera melihat bahwa delapan tombak laba-laba di punggung Tang San adalah tulang roh, dan bukan roh. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu akan menjadi tulang roh eksternal. Hanya dari aura yang dikeluarkan oleh 8-speeder lancas, mereka bisa merasakan kekuatan tambahannya. Seorang anak berusia 13 tahun, tidak hanya memiliki kekuatan roh di atas peringkat ke-30, tetapi juga memiliki seorang guru roh langka peringkat ke-2 setelah cincin roh 100 ribu tahun, tulang roh eksternal. Apa artinya ini? Potensi macam apa ini? Jadi bagaimana jika rohnya hanya blue silver grass? Ini, ini benar-benar tulang roh eksternal? Suara Meng Sen Ji sudah bergetar hebat. Maestro mengangguk, mengatakan, Saya yakin. Namun, saya masih meminta tiga anggota dewan untuk merahasiakan masalah ini. Meskipun tulang roh eksternal telah menyatu dengan tubuh Tang San, dan tidak akan jatuh setelah kematian seperti yang lain. Tulang roh, orang biasa tidak bersalah, tetapi menghargai cincin giok menjadi kejahatan. Saya masih tidak ingin dia menghadapi lawan yang terlalu tangguh sebelum dia dewasa. Petik 2 Kami mengerti, harap tenang, kami bersumpah dengan semangat kami bahwa kami benar-benar tidak akan membocorkan masalah ini kepada siapapun. Mata Meng Sen Ji mengungkapkan cahaya syukur. Alasannya sangat sederhana, pihak Shrek tidak menyembunyikan masalah Tang San yang memiliki tulang roh eksternal. Ini membuktikan rasa hormat mereka terhadap Heaven Doh Imperial Academy. Tulang roh eksternal benar-benar terlalu berharga, jika beberapa guru roh yang jahat dan tangguh mengetahuinya, mereka sama sekali tidak akan memberi Tang San ruang untuk tumbuh. Sebenarnya, bagaimana maestro bisa ceroboh, jauh sebelum dia datang ke sini dia sudah melakukan penyelidikan yang sangat rincin tentang Heaven Doh Imperial Academy. Ketiga Hun Doh Luo ini dihadapannya semuanya adalah tetua yang dihormati dan baik hati dari dunia ahli arwah. Kalau tidak, bagaimana dia bisa dengan mudah membocorkan rahasia Tang San? Begitu panas, ini adalah satu-satunya perasaan yang dimiliki Tang San saat ini. Perasaan tidak nyaman dari tekanan sudah benar-benar hilang, saat ini dia hanya merasa seperti sedang dibakar di tungku besar. Perasaan semacam ini agak mirip dengan ketika dia baru saja mendapatkan cincin Roh Manface Demon Speeder dan menyerapnya. Hanya dibandingkan dengan waktu itu, rasa sakitnya sekarang jauh lebih sedikit. Hanya panas terik, tetapi tidak ada rasa sakit yang hebat. Meskipun kecepatan sirkulasi keterampilan surga misterius telah melambat, dengan setiap sirkulasi, itu menjadi lebih padat. Selain itu, tampaknya terus-menerus bergegas menuju beberapa meridian khusus. Kehancuran yang dirasakan Tang San sebelumnya tampaknya merupakan hasil dari penyambungan meridian. Pada saat tekanan terbesar, Tang San belum menemukannya. Telapak tangan kirinya telah bersinar dengan cahaya hitam, tetapi pada saat itu dia merasakan perasaan penuh dengan kekuatan yang keluar dari lubuk hatinya. Jika bukan karena meridian aneh itu terhubung, mungkin rohnya yang lain juga akan muncul. Saat ini Tang San sudah tidak memiliki kemampuan untuk berpikir, dia hanya menahan gelombang demi gelombang aliran panas. Keahlian surga misterius dalam dirinya sepertinya menyerap panas ini. Dengan setiap sirkulasi, Tang San akan merasa sedikit lebih nyaman. Karena itu, dia hanya bisa melanjutkan. Setelah kejutan singkat, ketiga Hundou Luo sudah berangsur-angsur menjadi tenang. Tetapi ketabahan mental Kin Ming jelas sedikit lebih buruk, seluruh tubuhnya masih tampak sangat bersemangat. Meng Senji menghela nafas panjang, Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka, bahwa dunia master jiwa kita secara tak terduga akan menghasilkan kejeniusan seperti itu. Aku sangat senang bisa melihat kalian semua di sini hari ini. Petik 2 Flanders juga menghela nafas, mengirimkan tatapan ingin tahu ke maestro, maestro mengangguk sedikit padanya, menunjukkan bahwa tidak akan ada masalah dengan Tang San. Flanders kemudian berkata kepada Meng Senji, kami tidak berani mengklaim pujian atas kemampuan Tang San anak ini, dia adalah murid langsung maestro, terlebih lagi, bakatnya sendiri juga sangat luar biasa. Ketujuh anak ini, dalam sejarah Akademi Srek kami, semuanya adalah talenta yang membelokkan surga. Bukan hanya Tang San, masing-masing dari yang lain juga memiliki bakatnya sendiri. Alasan kami memilih untuk datang ke Heaven Doe Imperial Academy adalah karena kami tidak ingin mengubur bakat anak-anak ini, kami harap mereka bisa menggunakan lingkungan kultifasi yang lebih baik di sini untuk sepenuhnya menampilkan bakat mereka. Mereka adalah siswa terakhir Akademi Srek. Sebagai dekan, saya benar-benar berharap melihat mereka semua menjadi judul Doe Luo di masa depan, jauh melebihi pencapaian saya. Petik 2 Saat ini mata Flanders tidak lagi memiliki jejak pengkhianatan, mengungkapkan ketulusan. Tapi Srek 6 Devils di belakangnya mendengar kata-kata Flanders, di dalam hati mereka juga muncul emosi yang agak aneh. Mereka menemukan bahwa pada saat ini, Flanders tampaknya semakin tua, punggungnya juga tampak agak kesepian. Ya, sebagai dekan, dia harus membawa murid-muridnya ke akademi lain untuk berkultifasi, bagaimana mungkin orang yang sombong secara alami seperti Flanders merasa nyaman di hatinya? Meskipun dia tidak menunjukkan apapun setelah itu, apakah dunia batinnya benar-benar tenang? Meng Senji mengangguk ketika memikirkan Flanders, dekan Flanders, Anda bisa tenang. Di sini, kami bertiga berjanji kepada Anda bahwa kami akan melakukan yang terbaik untuk menyediakan fasilitas kultifasi terbaik bagi anak-anak ini. Beri mereka kultifasi terbaik lingkungan, dan terlebih lagi tidak meminta apa-apa lagi. Bahkan jika mereka tidak ingin mewakili surga Doe Imperial Academy dalam pertempuran, itu tidak masalah. Bayangkan, ketika suatu hari mereka berdiri di puncak dunia Master Jiwa, dalam resume mereka akan menjadi kata-kata Heaven Doe Imperial Academy, kami sudah sangat puas. Flanders berdiri, membungkuh kepada ketiga Hun Doe Luo, terima kasih tiga senior. Menonton adegan ini, wajah maestro akhirnya menunjukkan sedikit senyuman. Dalam hati berkata, Flanders, oh, Flanders, jika saya belum memahami temperamen ketiga anggota dewan ini, bagaimana saya bisa membawa Anda ke sini? Tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya, di hatiku, bagaimanapun juga, kamu adalah kakak laki-lakiku. Saya tentu saja berharap melihat Anda memiliki usia tua yang agak nyaman. Petik 1 Tepat pada saat ini, tangisan panjang menarik perhatian semua orang. Mulut Tang San memuntahkan seteguk kabut putih pekat. Kabut putih itu berbeda dari sebelumnya, tampak jauh lebih padat. Menghembuskannya melalui mulutnya, lalu menghirupnya melalui hidungnya, kemerahan pada kulit Tang San sudah benar-benar hilang, dan tidak lagi bengkak. Sepertinya dia benar-benar pulih. Saat kabut putih benar-benar terserap ke dalam tubuhnya, Tang San perlahan membuka matanya. Pada saat itu, seluruh aula dewan pendidikan tampak dipenuhi dengan dua bintang dingin. Meskipun cahaya dingin yang jernih itu hanya berkedip sesaat sebelum menghilang, semua orang dapat melihat bahwa Tang San berbeda dari sebelumnya. Delapan tombak laba-laba telah ditarik ke dalam tubuh Tang San secara praktis hanya dalam waktu singkat. Dibandingkan sebelumnya, kecepatannya setidaknya beberapa kali lebih cepat. Hanya sayangnya, pakaian di punggungnya tidak bisa diperbaiki. Ini mungkin juga satu-satunya kekurangan dari delapan tombak laba-laba. Untuk Tang San yang selalu hemat, dia masih merasa sangat tertekan dengan pakaian ini. Tang San melihat semua orang memandangnya, dan pertama-tama dengan tenang membungkuk kepada ketiga Hundou Luo, tanpa berkata apa-apa, dengan ekspresi tulus dia kembali ke punggung maestro. Saat ini, Tang San pada dasarnya tidak memiliki pikiran untuk mendengarkan apa yang mereka bicarakan, semua perhatiannya terfokus pada dirinya sendiri. Ketika suara pecah itu muncul, dia berada di bawah tekanan kekuatan roh yang sangat besar, dan tentu saja tidak tahu di mana tubuhnya telah berubah. Tapi sekarang setelah dia bangun, dia langsung menemukan perbedaannya. Pertama-tama, kekuatan rohnya telah naik peringkat, dan yang lebih penting lagi, semua atributnya tampaknya telah meningkat. Itu bukanlah efek yang bisa ditimbulkan dengan meningkatkan peringkat kekuatan roh. Dan akarnya adalah karena dia tiba-tiba membuka meridian di bawah tekanan yang sangat besar itu. Meridian ini tidak hanya memungkinkan delapan tombak laba-laba untuk menyatu dengan sempurna dengannya, tetapi pada saat yang sama juga tidak menghasilkan perubahan kecil pada tubuhnya. Kekuatan roh peringkat 34, tetapi atribut fisiknya seharusnya melampaui peringkat ke-40. Mengenai meridian terbuka ini, bahkan jika itu adalah Grandmaster, mungkin mereka juga tidak dapat menjelaskan alasannya, tetapi Tang San sendiri sangat jelas. Karena, itu adalah salah satu dari delapan meridian luar biasa yang tercatat dalam catatan harta karun surga misterius. Catatan harta karun surga misterius dengan jelas menyatakan bahwa salah satu dari delapan meridian luar biasa yang dibuka akan sangat bermanfaat bagi keterampilan surga misterius. Dan salah satu kriteria untuk keterampilan surga misterius untuk sukses besar, selain mencapai tahap ke-delapan, adalah membuka semua delapan meridian yang luar biasa. Catatan harta karun surga misterius mencatat bahwa mereka yang membuka delapan meridian luar biasa dapat naik ke surga dan turun ke bumi, maha kuasa. Meskipun itu hanya kalimat yang sangat sederhana, itu membuktikan efek luar biasa dari pembukaan delapan meridian yang luar biasa. Mengenai delapan meridian yang luar biasa, pemahaman Tangshan diperoleh dari catatan harta karun surga misterius. Catatan harta karun surga misterius sangat rincin. Empat kaki laike, houksi, neiguan, waiguan, zaohai, senmai, gongsun, zulinqi, delapan meridian masing-masing mengarah ke ren, du, yin wei, yang wei, yin jiao, yang jiao, chong, dan dai delapan meridian. Ini berarti meridian ini dapat terhubung ke delapan meridian luar biasa di kepala, wajah, dan tubuh.